Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke gue lewat komen dan beberapa teman yang datang ke Santra. Jadi mereka tanya, mereka ini suka kopi, tapi setiap kali mereka minum kopi, selalu ada saat mereka tuh ngerasa kulit mereka bermasalah dan sakit gara-gara kopi. Gini teman-teman, gak cuma kopi, jadi makanan, minuman yang lain. Kita bisa bereaksi, terkadang menurut kita sakit karena kita mau konsumsi sesuatu. Dan di makanan yang lain ini gampang kita telah ah, kenapa? Karena kita cukup bisa mengidentifikasi, katakanlah, makanan yang basi atau buah lain yang ukurannya lebih besar, yang sudah tidak fresh, yang sudah tidak segar. Yang jadi masalah adalah ketika kita mengkonsumsi kopi, sedikit dari kita tahu seperti apa bahan baku di awal kopi tersebut, bagaimana dia diproses, dan apakah dia sudah basi atau belum? Kenapa? Karena secara fisik gak kelihatan. Jadi mungkin beberapa teman yang sudah mahir dengan kopi bisa melihat secara fisik, cukup hafal dengan aromanya, sehingga bisa punya konklusi, oh ini sudah basi, oh ini sudah kelamaan, oh ini kopi sudah setahun, dua tahun yang lalu, dipanen, penyimpanannya cukup panjang, sehingga mereka tahu. Sementara buat mereka yang gak mengetahui hal tersebut, yang gue mau sampaikan adalah, bagaimanapun kopi ini adalah produk yang berasal dari tanaman, dia tidak selama itu bisa bertahan, dia tidak selama itu bisa tetap fresh, tetap baik, dan tidak ada perubahan. Jadi secara logika saja, karena ini produk yang datangnya dari pertanian, dari perkebunan kopi, lewat satu proses pengolahan dengan berbagai macam metode pengolahan yang ada, dan disajikan dengan berbagai macam seduhan, tentu semua variable ini akan mempengaruhi produk yang teman-teman konsum. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa sebenarnya kita ini bermasalah atau tidak dengan kopinya, atau kopinya yang kita konsumsi yang bermasalah. Coba cari kopi yang fresh, coba datang ke roastery yang ada di dekat tempat tinggal kamu, coba tanya sama roasternya, tanya sama baristanya, ini kopinya masih baru atau bagaimana, dan cicipi, rasakan. Kebanyakan dari pengunjung yang datang ke Sangtra yang minum kopi yang gue sediakan itu, seterhananya gini, gue cukup detail karena tahu dari mana gue beli bahan bakunya, gue memprosesnya dengan fresh, gue tidak memproduksi dalam jumlah yang banyak, jadi apa yang gue sajikan, apa yang gue berikan ke tamu-tamu gue itu adalah kopi yang benar-benar fresh, dan relatif, relatif, mereka tidak bermasalah dengan kopi yang gue sajiin, dan dari situ gue ngerasa bahwa freshness, kesegaran dari sebuah kopi itu punya manfaat yang baik buat kita, dan harusnya cukup aman buat lambung. Tapi ya ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa dari antara kita memiliki sensitivitas, kita mungkin alergi dengan kafein, kita mungkin sensitif dengan kafein, sehingga memang kita tidak cocok dengan minuman ini. Jadi itu pendapat gue, opini, dan semoga ini bisa jadi masukan buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.